Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini salih salihah Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Nah teman-teman hari ini bertemu lagi dengan Bu Hilda Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Tapi sebelum belajar alamah baiknya kita berdoa dulu yuk Let's pray hands on Pray and bend my head A'udzubillahiminashayokonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya warasulah Rabbi zidni oilman warzukani fahman Amin Alhamdulillah kita sudah berdoa Semoga hari ini pembelajarannya berjalan dengan baik Dan teman-teman semuanya bisa mengerjakan tugas dengan sangat mudah Amin Nah teman-teman sebelum melangkah ke pembelajaran Bu Hilda ada games dulu nih buat teman-teman Mau tau gamesnya apa Nah teman-teman pasti masih ingat gak Atau teman-teman pernah melakukan games ini Gamesnya adalah Tembak door Oke ada yang masih ingat atau ada yang pernah Nah Bu Hilda ingatkan lagi ya Nah teman-teman peraturannya adalah Ketika Bu Hilda bilang door Teman-teman menjawab door lagi Ketika Bu Hilda bilang boom Boom gitu ya Maka teman-teman menjawabnya apa Seperti di bom gitu Ah gitu ya Nah ketika Bu Hilda bilang Dor 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 Dornya banyak Maka teman-teman bilangnya Gak kena Gak kena Gak kena Oke Sudah siap Are you ready? Yes Yes We are ready Oke Semangat ya teman-teman semangat Oke siap Dot Boom Oke Dot Sekali lagi ya Boom Dot Dot Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan Bu Hilda mengikuti gamesnya Nah sekarang kita akan belajar dulu ya Pembahasannya hari ini mengenai pertumbuhan hewan Sebelumnya kita pernah kan belajar mengenai pertumbuhan manusia Begitu juga faktor-faktornya Nah sama halnya dengan manusia, hewan pun mengalami pertumbuhan loh Nah sekarang simak videonya dengan baik Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Pertumbuhan Hewan Part 1 Teman-teman sudah tahu kan Sama halnya dengan manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya Nah sekarang ayo mencari tahu mengenai pertumbuhan beberapa hewan Yang pertama yaitu pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu makhluk hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paru dan bernapas dengan paru-paru Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Nah pernahkah teman-teman melihat ayam bertelur? Seperti ini ya gambarnya Telur ayam menetas Kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya Ayam mengalami perubahan bentuk Dari mulai telur sampai menjadi ayam dewasa Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar Selanjutnya pertumbuhan kucing Kucing adalah salah satu makhluk hidup Tubuh kucing ditumbuhi rambut dan memiliki empat kaki Kucing bernapas dengan paru-paru Kucing berkembang biak dengan melahirkan Nah bagaimana ya proses pertumbuhan kucing? Seperti ini gambarnya Kucing betina biasanya dapat mengandung anak kucing sebanyak 2-5 ekor loh Kucing betina melahirkan anak kucing yang warnanya bisa berbeda-beda Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda Lalu menjadi kucing dewasa Kucing mengalami pertumbuhan dimulai dari anak kucing sampai kucing dewasa Tubuh kucing tumbuh besar karena kucing makan dan minum Selanjutnya pertumbuhan ikan Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip Ikan bernafas dengan insang Ikan berkembang biak dengan cara bertelur Bagaimana ya proses pertumbuhan ikan? Seperti ini teman-teman Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu loh Telur menetas menjadi larva Kemudian larva tumbuh menjadi ikan kecil Ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa Ikan mengalami pertumbuhan dari mulai telur sampai ikan dewasa Ikan bertambah besar ukuran badannya karena diberi makan Tadi Bu Hilda sudah menjelaskan pertumbuhan dari beberapa hewan Sekarang Bu Hilda punya beberapa pertanyaan untuk teman-teman Yang pertama Siapa yang tahu hewan apa saja yang proses pertumbuhannya sama dengan ayam? Ayo siapa yang tahu? Ya betul Yang pertama adalah bebek Hewan selanjutnya apa ya? Betul angsa Lalu hewan apa lagi ya? Ya burung Pertanyaan berikutnya yaitu Hewan apa saja yang proses pertumbuhannya sama dengan kucing? Hewan apa ya? Betul sekali kuda Selanjutnya Selanjutnya hewan apa lagi ya? Kambing Satu lagi kira-kira hewan apa ya? Betul Sapi Sapi Nah pertanyaan selanjutnya Yaitu Sebutkan jenis ikan di bawah ini Wah ada empat ikan Yang warna agak kehitaman itu Ikan apa ya? Oke Ikan lele Di bawah ikan lele Ada ikan apa ya? Betul Ikan emas Selanjutnya yang warna merah itu Ikan apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya betul Ikan lohan Dan Yang lucu itu Ikan apa ya? Apa teman-teman? Nemo Wah Kurang tepat Kalau Nemo itu Nama ikan Di sebuah film Tapi yang betul Ini adalah Ikan badut Nah sekarang Teman-teman Siapkan Buku tematik tema 1 ya Lalu teman-teman Baca teks Pada halaman 108 Teksnya adalah Sebagai berikut Mengenai pertumbuhan kucing Teman-teman Baca dengan baik ya Lalu setelah itu Teman-teman Buka halaman 109 Teman-teman Jawab pertanyaan Dari nomor 1 Sampai nomor 7 Sesuai dengan Teks yang tadi teman-teman baca Oke Teman-teman bisa kan? Pasti bisa dong Nah teman-teman Selamat mengerjakan Dan Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah menyimak videonya Dengan sangat baik Sampai berjumpa Di video-video selanjutnya Oke teman-teman Itu tadi video Mengenai pertumbuhan hewan Sekarang teman-teman Sudah tahu kan Bahwa hewan juga Mengalami pertumbuhan Seperti manusia Nah untuk hari ini Cukup sekian Dari Bu Hilda Mohon maaf Apabila ada kesalahan Kita akhiri Belajaran hari ini Dengan mengucapkan Hamzala bersama-sama Alhamdulillahirrabilalamin Dan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyahadu Alla'ilaha Illa'anta Astagfirullahalim Wa'atuhu Ubu Ila'i Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye Subhanak Ок amat Ika Ila'n At Ila'n Y requiring Y Ila'n De'an Y